Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen balik lagi mainin game Cursed Mansion Gue udah cukup lama gak mainin ini game karena gue bener-bener bingung, stuck Mau kemanapun gue gak tau, soalnya yang gue lakukan itu sama-sama aja Dan akhirnya gue mutusin untuk nyari itu di internet guide-nya Ternyata ada di Steam-nya sendiri Thanks banget sih sama akun yang namanya Oichi ini Dia bikin guide-nya, achievement guide Dan gue akan coba kalau bisa sih komplitin ya Soalnya kata dia beberapa achievement-nya itu cuma bisa didapetin dengan cara random aja gitu Jadi agak menyebalkan sih sama game-game yang kayak gini Dimana kita butuh komplitin tapi dia itu cuma bisa muncul secara random Jadi gue pengen coba dapetin ending lainnya lagi kalau memang berhasil Dan ini gue udah main selama 10 jam dengan status achievement sekarang 9 per 17 Jadi ya kita coba aja, kita lihat apakah akan berhasil Atau hari ini gue record dengan sia-sia, kita langsung masuk aja ke game ya Yuk Aduh gue lupa lagi nge-save-nya dimana Dimana ya Yalah mulai baru aja lah Pasti ini bakalan banyak yang gue cepetin Nah katanya disini Ini gue ulang deh Gue save disini Katanya disini ada achievement Dan caranya itu adalah Kita nge-block Pintu Sama ini Oke Oke bener Wah gue kill Ternyata Oke gue save Terus disini juga ada achievement Gue pengen coba sih Setelah opening the wardrobe and the mansion change Go to the right wing 1F Jalan aja Oh iya Lupa gue Lepas dulu Jalan aja Sepanjang gelap Terus habis itu nanti ada armor yang jatuh Lah kok Kok armornya gak jatuh Armor yang itu kan yang jatuh harusnya Oke Terus kita ambil Senjatanya Nah Udah ambil senjatanya Terus kita ke Oh kita keluar Habis itu interact Sama jendela-jendela yang ada Oh jangan lupa untuk jalan terus Untuk ketemu Duck tape Waktu itu juga gue udah pernah ketemu sih Dan gue gak tau itu fungsinya buat apa Nah ini nih Oke Adhesive tape Kita punya lakban Gatau gunanya buat apa Pasti gue lagi pengen coba Ini gue save ke bawahnya nih Untuk menghancurkan kaca-kaca yang ada Untuk mendapatkan achievement baru Oh ada sesuatu tuh Oh ini jendela Ya ampun Untuk siapapun yang punya mansion ini Maaf ya Oh gak Aku gak bisa ngancurin Lah Oke Udah Dapet achievement ya Terus gue pengen coba Yang Selanjutnya Pergi kemari Terus masuk Ke ruangan Sebelah Oke Katanya kita Disuruh coba Keluar masuk aja terus Oke Ini gue bolok-balik Yang ke sebelah sini Oke Kita dapet golden key Ternyata Kita emang harus Bolok-balik Bolok-balik Ya kok mati Oke Ini ketemu lagi Setelah empat puluhan kali Gue udah gak tau Berapa kali gue keluar Masuk Cuma ini kalo gue mati lagi sih Aduh bener-bener Gue gak tau apa yang salah sebenernya Oke aman Aman Yes Ternyata emang harus Pake-pake aneh ya Biar aman Gue save dulu Save disini aja Sekarang kita coba kabur Dengan menggunakan Kunci emasnya Katanya sih ada Tiga scene nih disini Random Oh Gue buka Masih hujan Wuhu Ditarik Buset dah Katanya sih ada Tiga scene Random ya Oh Ini gak bisa dibuka Yah Kunci yang patah Nah ini kayaknya sama deh Tapi ya kunci emasnya Itu patah aja sih Akhirnya setelah Berpuluh-puluh kali Bolok-balik Akhirnya dapet Ending yang ini Hujannya berhenti Oke kita Pergi dari tempat ini Oh beneran aman deh Oke Miracle of the golden key Akhirnya Wah Oke beneran kelar dong Pengalaman yang menyeramkan Terjebak di mansion Tapi Apa perasaan aneh ini Sepertinya aku Kehilangan sesuatu Ya mungkin Sekarang udah gak perlu lah Karena semuanya udah kelar Atau Apa Oke Udah Gue coba Kemana ya Kayaknya ini gue Bertugas untuk Ngambil cincin Tapi Tapi Untuk dapetin achievement Gue butuh ketemu Tiga Hantu dulu Yang pertama itu Di ruangnya Anak-anak Dimana tuh ya Oh gue lupa ya Ruang anak-anak Eh Nangis Kita akan menjadi seperti dia kan Aku gak mau Aku gak mau Aku gak mau Aku gak mau Gak ada yang bisa kita lakukan Tidak Aku gak mau seperti itu Pastikan aja Kamu gak menjadi seperti kita ya Disini sih ada tiga lokasi Disini Terus di kamar Sama tempat yang piano Gue coba sini dulu deh Oh iya bener Ada Ada ini Cutscene Oh dia masih hidup Iya dia Masih Kenapa Bagaimana Oh Kenapa Kenapa ini terjadi ke kita Kenapa kami harus mati Kenapa kamu masih hidup Kenapa 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 Aku gak mau mati Aku gak mau mati Tolong 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 Tidak Stop Stop Jangan berbisik Seperti itu lagi Hah Dimana aku Mati 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 Tidak Stop Stop it Get some help Tolong Jangan dengarkan mereka Tolong Tolong Stop Stop Ayo Tataplah bersamaku Kayaknya kita Ditolongin sama si Hantu birunya itu Gue lupa namanya siapa Tarik nafas Tenangkan diri kamu Suara ini Mereka udah pergi Dimana hantu-hantu itu Aku udah urusin kok Ayo kita Segera pergi Sebelum mereka datang lagi Oh Kamu akan menjadi seperti kami Itu gak ngikutin kan ya Syukurlah Apakah aku akan berakhir seperti mereka Enggak Kamu gak akan kayak gitu Aku gak akan biarin kamu menjadi seperti mereka Kamu akan bisa keluar dari rumah ini Oke Kita udah dapet cutscene yang pertama Cari lagi lah dimana Nah ini dia bener Cutscene Kamu datang sendirian Dimana mereka berdua Mereka sudah pergi Mereka menjadi gila Seperti yang lainnya Gak ada yang bisa Tetap waras Dimension kayak gini Ini antara kamu mati Atau enggak aja Mungkin Tapi ini adalah saat terakhir Untukku Untuk mendengar kamu bermain piano Jangan khawatir Aku akan tetap mainin kok Kedepannya Temu orang Akan aku sambut Kamu mau join juga Miss Ayo mendekat lah Oke Widi bertiga Tiba-tiba dia nangis George Venia Siapa ini Nama dua anak yang itu Aku Aku hanya ingin Bersama kalian Eh semuanya Aku gak mau sendirian Aku gak mau disini Aku mau keluar Aku mau keluar Dari sini Oh dia berubah Oh dia berubah Sepertinya waktuku udah tiba Goodbye Dia pergi Ketika aku meninggal Hantu putih Terus yang nolongin kita Hantu biru Terus yang terinfeksi Atau jadi gila Itu hantu merah Nah dia ini Hantu kuning Sendirian Gue gak tau nih Dia kenapa bisa kayak gini Yah Disini aku masih tetap Mainan piano Aku suka sih Mungkin karena aku Ngelakuin apa yang aku suka kali ya Itu Yang nyebabin aku Tetap waras Atau Sebenernya aku selama ini Udah gila aja Tapi ya mungkin suatu hari Akan datang saatnya Dimana aku juga Kehilangan Fikiranku Akal sehatku Kenapa matanya berubah nih Stop it Jangan terlalu negatif gitu lah Kita kan lagi berusaha Untuk mengakhiri kutukan ini Kamu akan bebas Tunggu aja Iya bener Aku masih ada kamu Aku akan nungguin kamu ya Please Jangan Berakhir Meninggal kayak aku Pastinya Thank you Udah Bicara sama kamu tuh Bener-bener nolong banget Ngebuang Beberapa beban Pikiran aku Udah gak usah ngomongin kayak gitulah Kita semua ada di Ngasib yang sama Kau mau mainin buat aku Sebentar Mau Tapi Aku gak terlalu jago Main piano sih Gapapa Temenin aku aja Untuk satu Dua lagu lah Ayo sini Duduk sebelah aku Hmm Oh Berubah Lah Ini bukannya Yang awal Ngulang lagi Serius nih Begini Hah Ini bener Begini Oh tapi Ini udah gak Ini sih Ini gak ada apa-apa kan Coba Keluar Bangun Nah Bener-bener Bener Kamu Seharusnya gak tidur disini Oh maaf Maaf Dikit lagi Kita bisa ngelakukannya Ada apa Aku baru menyadari Kalo aja Aku gak ngambil Jalan pintas itu Tapi kalo Merenungi Masa lalu terus Ya Itu gak bakalan Ngubah apapun sih Aku cuman Harus Pastiin Ritual ini Berjalan dengan Lancar Eh Tunggu Hantu piano Itu dimana Dia kan disini Main piano sama aku Mungkin Dia Gak mau Ganggu Tidur kamu Kali Mau gitu ya Ayo pergi Oke Kita coba Ke ruangan Anak-anak yang itu ya Oh Kok tiba-tiba Dekorrupted Dekorrupted Kok tiba-tiba Gue dapet Cheven ya Emang yang waktu itu Udah pernah gue Liat ya Gue lupa loh Oke Gue coba Nyari Apa Cincin di Toilet Abis itu Katanya sih Ini ada hubungannya Sama ending Yang satu lagi Kita harus Jangan Nolongin Si Amber Supaya Kita nanti Dicuekin Dan itu ada Scene baru lagi Ya Kita coba aja Oke Cincin udah di tangan Ingat kita pilih Option yang atas What Oke Sip-sip Bener kayaknya sih ya Kalau gue gak sabar Pengen dapet endingnya Satu lagi Gimana ya Oke Gue cepetin Sampai sini ya Nah Ini harusnya Kita dicuekin Oke Bener Sesuai Dan Katanya kita dapet Scene baru Oh iya Bener Wah Dan kita bisa nge-save Dimana tempat ini Gue save di Mana ya Sini aja lah Atasnya Nomor 8 Oke Ini gue Bener-bener Baru Nyampe sini Dan gue gak pake guide dulu Gue cuman butuh guide Biar sampe Sini aja sih Oh Ini Ya kayak gitulah Masih sama Kata-katanya Ini ada maung Kanan-kiri Kita coba jalan terus Dimana aku Pake ini Alham Baka Oh Oh ini yang sering muncul Itu ya Oh Kita lihat Ada siapa disini Wah Sorry 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 Bukannya Maksud nakutin kamu ya Siapa kamu Manusia Hantu Hmm Bukan keduanya sih Anyway Gimana caranya Kamu bisa nyampe sini Aku jatuh dari Basement Terus Bukan jatuh dari basement ya Aku jatuh ke basement Apa kamu tau Ini dimana I see Sepertinya Seseorang Pengen kamu Ada disini ya Maksud ya Ya Maksudku Ya kayak gitu Seseorang emang Pengen kamu Masuk ke tempat ini Siapa seseorang ini Ya mungkin kamu bisa Lihat-lihat sekitar Dan mungkin mereka Ada disini Mereka Jangan-jangan Si anak kecil Yang berubah itu lagi Sama si Karakter cewek Yang nolongin kita Oke kita bisa jalan Oh apa nih Eh Apa gua Harusnya gak ngambil dulu No Oh ini I still can go back Aku bisa Balik lagi Untuk nyelamatin kamu Hah Ada gargoyle Di sebelah kanan kiri Nah jadi si Cewek yang warna biru itu Gua lupa namanya siapa Atau Emang belum ada namanya Ternyata dia bisa Balik ke masa lalu Gitu Ada power Ini gak ada apa-apa Oh Makin banyak nih Gua ambil dulu Dari Kanan Oke ini Ini waktu kita Ini ya Makan Sup itu ya Aku gak akan Biarin ini terjadi lagi Aku berjanji Akan menyelamatkanmu Oke Iya dia Dia selalu Menjaga kita ya Berarti Kayaknya yang tengah Penting kayaknya ya Gua mah tebak-tebakan aja Kita ambil yang kiri Wuh Ini yang mana ya Kok gue lupa ya Kenapa Apakah gak ada jalan keluar Pasti ada jalan Untuk keluar Dari tempat ini Oke ini yang tengah Ini waktu Apa ya Tidak Kenapa ini terjadi lagi Tidak Gue udah lumayan lama sih Gak mainin ini game Karena gue udah Bingung asli Mau ngapain gitu Kayaknya masih ada yang lebih penting Oke 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 Orang gue pengen ngecek-ngecek doang Gitu loh Oke Kita pindah tempat lagi Wah ini tempatnya mirip kayak Itu deh Apa ini Oh itu ada orang Bentar bentar Empty container Ah Oh bentar Air mancur Ini apa Rahasianya adalah Dibatasi oleh Wadahnya Terus Bilangan bulat adalah kuncinya Dan Perbedaan antara mereka adalah Dua Paling banyak Ini puzzle kayaknya Salah satu Piala adalah jawabannya Terus scarlet Gue gak tau apa Scarlet merah sih Scarlet adalah Tanda dari Kekeliruan Jadi tadi gue ngomong Susah banget Keriru Keriru Mulo Kayaknya ini puzzle Halo Temuin lagi Temuin lagi Lebih banyak kristal Mungkin itu akan ngebantu kamu Tunggu Tunggu aku masih punya pertanyaan Pertanyaan Dia udah pagi Oh Oke Kita bisa Ini safe Gue safe ke atas Dulu deh Ini apa nih Ini kayaknya Nissan Iya Kenapa banyak banget Nissan Gue harus tetep lanjut Gue ngerasain itu Puzzle sih Cuman gue gak ngerti Caranya gimana Empty Terus ini apa Dituang gitu Eh Enggak Tadi dia bilang ya Scarlet adalah Kekeliruan Berarti yang merah itu Kekeliruan Gue coba aja ya Misang-misang Ada 3 liter Di dalam situ Oh Ini kayak gue Ngerti deh 6 liter Tapi kuncinya apa 9 liter Gue masih gak ngerti sih Coba-coba Ini 5 liter Wah 10 Gue masih gak tau Mungkin ada jawabannya di depan Kita coba Cek Apa lagi nih Merah Biru Hijau Gue dari Hijau dulu Apa nih Oke Kita tertidur di Salah satu kamar Kamar yang pertama Kalau gak salah ini Oke kita sakit Terus tiba-tiba Dia kasih Kompres Ini buat baliknya Kemarin Gue berasa Ingat game Jaman dulu Gue kemerah dulu Oke Ini terjadi lagi Udah berapa kali ini 10 20 Kita udah mati Lebih dari 20 Sekarang biru Oke ini di Greenhouse Kenapa aku gak bisa Menyelamatkan deh Aku harus Menyelamatkan dia Dari beruang itu Beruang Beruang di Hutan Ntar ini Kalau begini Gak Beda kan Iya Gak beda Oke kita masih bisa lanjut Ini ada tombol Gue gak tau apa Nanti aja Gue gak mau Mentrigger sesuatu Ini apa nih Ini masih sama Ini ada apa nih Oh Oke Bisa digerakin Oh ini ada Air mancur Darah Tempat ini creepy banget Seperti mansion itu Gue harap sih ini bukan Darah beneran Pohon besar Dan udara Di sekitarnya Sangat Nikmat Apa ini Aku gak tau Dekorasi semacam ini Dan rasanya ini agak aneh Kayak aku tetap Harus lanjut Oh itu dia Jadi kita ketemu lagi Aku mau tanya kamu sesuatu Kamu mau nanya apa Apakah semua penglihatan Dari kristal ini Dari perspektif orang lain Bagus Kamu udah belajar Satu dua hal Apakah Kejadian itu Nyata Mungkin aja sih Cuali seseorang Menolaknya Aku gak inget itu Terjadi Tapi kayaknya sih Aku pernah Ngalamin hal itu Sebelumnya Bagaimana mungkin Ya Masih ada banyak Yang mesti kamu Ketahui Kalau kamu pengen tau Silahkan cari kebenaran Oke Kita masih bisa terus Gue jalan dulu ya Soalnya gue masih belum tau Apa-apa Masih belum dapet clue Apapun Ini ada save lagi Kok banyak banget sih Save-nya Ini apa Oh Kristalnya hancur Oke Ini apa lagi nih Oh ini di Itu Pohon ini Ngingetin aku Musim Gugur Aku biasanya main Sama daun yang berjatuhan Dengan Si HP Waktu itu ya Apakah temanku Atau ibuku Kayak waktu itu Ini udah Kayaknya itu temanku deh Ketika musim Gugur datang Kami selalu Aku gak inget lagi Apakah kita bermain Dengan Daunnya Atau enggak Nah itu gak penting Sekarang Aku harus jaga dia sih Dia temen kita Oh iya Ini yang waktu itu Air mancur Sepertinya Mirip kayak yang ada Di Kampungku Iya Kita biasanya Ngunjungin Air mancur ini Untuk 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 apa Kenapa kita pergi Ke air mancur itu ya Udah lah Gak penting Aku harus jaga dia Baik-baik Oke Kita lanjut lagi Tiba-tiba Tiba-tiba jalan Jauh Gini Apa nih Oh No Gue nginjak Sesuatu Itu punya dua tangan Satu panjang Satu pendek Yang panjang melambangkan api Yang pendek melambangkan bumi Kalau kamu denger baik-baik Kamu bisa denger suaranya Jawaban yang kamu butuhkan Sekarang Dan Hanya kamu yang tau Apa itu Kelua apa itu Sama ya Oke Sama Buat apa dia bikin dua Kayak ini puzzle Dari awal Sampai Sini Cuman dari tadi Gue belum ngerjain sih Tapi Gue masih bisa jalan-jalan Jadi gue jalan-jalan dulu aja Karena gue Gak mau mikir Ini kayaknya sama Graveyard Oh ini ada orang Oh kita ketemu lagi ya Aku masih mau nanya sesuatu Tempat apa ini Apa aku bisa keluar dari sini Susah sih Ngejelasinnya ini tempat apa Tapi aku bisa jamin Kalau kamu tuh Bisa balik lagi Ke tempat yang Sebelumnya kamu Berada Tapi Ngapain buru-buru Tentang orang yang ada di Vision aku Dia itu siapa Sepertinya dia ngebantuin aku Terus deh Kadang-kadang realita itu Emang Keras ya Dan Orang Biasanya lebih pengen Kabur dari Hal tersebut Untuk menghadapinya Kamu butuh kekuatan Beberapa dari mereka Udah mengorbankan Segalanya untuk itu Dan Gak terkecuali dia Kalau kamu emang Peduli sama dia Kamu mungkin mau coba Dan ingat lebih lagi Setelah kamu udah siap Temui aku Di ujung jalan ini Bakalan ada gerbang Untukmu Pergi dari sini Oke Gue coba jalan aja sih Soalnya belum Ada apapun Luas banget ya Tapi luas juga kosong Oke Nah ini gerbangnya Oke kita coba Yes Udah gak bisa balik lagi ya Gak bisa Jalan setapak Panjang banget nih jalan Gak kelar-kelar Oke Ada dia lagi Ini Kita gak bisa kemana-mana Oke kita ngobrol sama dia Kamu udah nentuin pikiran kamu Ya aku mau balik Oh Ada beberapa hal yang masih aku gak ngerti sih Tapi kalau nentuin dari apa yang aku lihat Seseorang sih lagi berusaha untuk menyelamatkanku Aku bener-bener terima kasih banget ke dia Eh Kepencet Dan aku akan keluar dan bertahan Isi Kamu udah nentuin ya Masuk ke gerbang ini dan Kembalilah ke tempat dimana kamu berasal Dan ingat Telitilah Karena kalau tergesa-gesa Hasilnya akan nihil Mungkin kita akan ketemu lagi suatu saat nanti Oke Kita tetep bisa keluar kok Tanpa ngerjain Itu Kotanya seharusnya udah gak jauh dari sini Kenapa Ini lama banget ya Sepertinya aku gak pergi kemanapun Pertama-tama aku gak notice Jadi semakin aku berjalan Semakin banyak hal aneh Yang mengerubungi Apakah ini jalan yang benar Aku gak tau Aku coba pengen balik ke rumah Kayaknya aku gak bisa balik deh sekarang Oke Sampai sini dulu kayaknya Soalnya Kita tadi Tanpa menyelesaikan puzzle Terus langsung keluar Tetep sama aja kayak gitu Ya iyalah Orang lo gak ngerjain Masa lo pengen dapet sesuatu Jadi mungkin di part selanjutnya Itu bakalan Ngerjain puzzle ya Nanti gue coba cari Cluenya apa Soalnya Gue masih belum kepikiran sih Itu ngapain Tadi kalau gak salah Ada tiga clue ya Pokoknya yang satu itu Air mancur Yang satu Apa ya Lupa gue Yang satu lagi itu Yang diinjok-injok gitu Yah Dan juga gue kali ini Achievement udah hampir komplit Tinggal tiga lagi Mudah-mudahan sih Di next partnya itu Bakalan bisa Kekumpul semuanya Tapi di permainan kali ini Gue pake guide Soalnya gue bener-bener Stuck banget Gue bingung Harus kemana lagi Supaya dapetin Achievement-achievementnya Makasih banget sih Sama akun Oichi Di Steam Dia bikin Guide-nya sih Membantu ya Oh iya Dia juga ada bikin guide Tentang puzzle-nya sih Cuman gue gak mau liat dulu Nanti gue berusaha dulu Kalo misalkan emang stuck Baru deh Yaudah kita ketemu di next partnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax